Saudara seorang karyawan pabrik melahirkan di toilet dormitori di kawasan industri Batam Indo, Muka Kuning, Kota Batam, Kepulauan Riau yang menggegerkan bayi yang baru lahir disimpan dalam lemari hingga meninggal dunia. Dormitori atau asrama karyawan di kawasan industri Batam Indo ini mendadak cah di buah bibir setelah ada seorang wanita melahirkan di toilet. Bayi laki-laki yang baru dilahirkan oleh sang ibu lalu ditaruh di sebuah lemari hingga bayi meninggal dunia. Aparat posek Sebeduk meringkus HS, ibu dari bayi yang ditemukan meninggal dunia. Wanita 22 tahun itu berdali tega menaruh anaknya di lemari hingga meninggal dunia karena malu melahirkan anak di luar nikah. Selain itu alasan lainnya HS masih terikat kontrak kerja dan takut kehilangan pekerjaan. Itu ada upaya dia menggugurkan atau seperti apa? Kalau menurut informasi dari si tersangka memang nyamuk obat. Itu bayi itu pengakuan tersangka kepada polisi bayi itu meninggal di dalam kandungan kah atau bagaimana? Di luar. Pengakuannya di luar. Atas perbuatannya HS dikenakan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Aulia Ihsan melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau.